Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics Nah, jadi kali ini aku mau ngobrolin tentang Super Red Arowana Si ikan naga termahal di dunia Jadi, kita kan udah tau ya Kalau ikan arowana itu dikenal sebagai ikan yang Ya, paling mahal di dunia lah Tapi, dari sekian banyak jenis arowana Ada satu jenis ikan arowana yang Relatif paling mahal Yaitu Super Red Arowana Nah, Super Red Arowana ini Emang terkenal gitu Di kalangan pecinta ikan hias Sebagai ikan termahal di dunia Saat ukurannya sekitar Berapa ya? 15 cm aja Harganya bisa sampai jutaan gitu Apalagi jika ukurannya 20 cm ke atas Harga Super Red ini Bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta deh Ya, tergantung dari kualitas ikan tersebut Nah, kamu mungkin juga Tau ya kalau si ikan arowana ini Termasuk ikan tipe atas Kelihatan dari dia ini suka Berenang di area atas Sehingga dia itu disebut Kalau nggak salah top feeder Nah, jadi Dia ini akan tipe atas Ya kan Sering berada di area atas Dan Mungkin lebih tepatnya di permukaan air gitu Jadi dia kalau ada mangsa di atas air Dia ini paling sigap gitu Dan untuk ciri-ciri Super Red Arowana ini Jelas ya Dari namanya aja kelihatan Super Red Jadi dia ini Warnanya benar-benar merah gitu Seberapa merah? Nah, itu tergantung Genetiknya Terus tergantung Faktor-faktor lainnya lah Ada banyak faktor Yang bikin dia ini Seberapa merah sih Nah, untuk anatomi tubuhnya Si Super Red Arowana ini Nggak jauh berbeda Dengan jenis arowana lainnya Ujung ekornya itu tidak melancip Tapi kayak Bulat Agak membulat gitu Nah Terus Apa ya Kalau misalkan secara spesifik ya Apakah mungkin dayungnya Atau seperti apa itu Juga tergantung Ikan Arowana sendiri Ya Itu kayak gimana Jadi Kalau secara sekilas ya Ikan Super Red Arowana ini Emang punya banget gitu Kesan mewah Ya Atau kesan Eksklusif Jadi nggak heran Kalau misalkan Para sultan itu Kepengen banget gitu Punya ikan yang satu ini Oh ya Ikan Super Red Arowana ini Dari mana sih Nah jadi Ikan Super Red Arowana ini Berasal dari Sungai Kapuas Atau Apa Lebih tepatnya ya Sungai Kapuas Yang ada di Kalimantan Barat Indonesia Ya cukup eksklusif sih Dibandingkan Ikan hias Lainnya secara umum Nah Mimpin Nggak tahu ya Apakah ini yang bikin Harganya setinggi langit Atau mungkin Ada faktor-faktor lainnya Coba bantu Tulis Apa Tulis kolom komentar ya Nah Kalau kita bicara Ikan hias ya Apalagi ikan predator Kayak si Arowana ini Pasti Kita nggak lepas Dari yang namanya Makanan Nah Emangnya Makanan Super Red Arowana itu Apa sih Ya kan Mentang-mentang Dia ini ikan yang mewah Apakah dia makannya emas Nah ternyata Ikan Super Red Arowana ini Ya makannya mirip-mirip lah Sama ikan Arowana pada umumnya Ya Dia ini Bisa kamu kasih makan Ulat Ya kan Udang Katak Jangkrik Dan lain-lain Ya Super Red Arowana ini Matanya itu Cenderung selalu ngeliat ke atas Sehingga Kalau ada mangsa yang di atas permukaan air Dia itu Ahli banget ya Untuk berburu Nah Untuk menangkap mangsa tersebut Super Red Arowana Biasanya itu Umumnya ya Itu bisa loncat sampai 2 meter Ngeri banget kan Nah Makanya Ketika kamu Pelihara Super Red Arowana Sebaiknya itu Beri makan udang ya Nah kenapa Masih makan udang Karena Dari udang ini Ada Kandungan Apa sih namanya Karotenoid Jadi Karotenoid ini Apa ya Zat yang bikin Memacu ya Memacu atau memicu Pembentukan warna tubuh Untuk si Super Red Arowana Jadi Supaya Super Red Arowana ini Lebih menyala dan cerah gitu Ya tentu ada faktor-faktor lainnya ya Kayak misalkan mungkin Tanning Genetik dan lain-lain Tapi Seenggaknya dengan kamu ngasih makan udang Itu lebih terbantu gitu Nah Cuman kalau saran aku pribadi ya Itu Selain ngasih makan udang Itu Variasiin lagi Makanan lainnya Kayak ulat Hongkong Atau mungkin Jangkrik Atau Katak ya Dan lain-lain lah Pokoknya Variasi ini Ya kayak kita sendiri lah Kita mungkin Juga lebih apa ya Lebih nyaman gitu Kalau Makanan Kita dikasih Makanan kesukaan Tapi juga dikasih Makanan-makanan lainnya Sehingga Gak bosen gitu Itu mulu ya kan Nah Bicara soal habitat ya Habitat Arowana ini Super Red Arowana ini Di perairan yang gelap gitu Tapi tetap transparan Kalau gak salah Namanya Black Water Coba koreksi Kalau salah ya Dan dia ini Lebih suka di Arus yang lambat Dan banyak sekali Vegetasi Atau tanaman air Di sekitarnya Ya Ikan ini bisa ditemukan Di hutan rawa Atau lahan basah gitu Nah Ketika kamu Pelihara ikan termahal Di dunia ini Nah Sebenarnya yang kamu siapkan Hanyalah tank Dengan area yang terbuka Untuk berenang Jadi Gak perlu kayak Dekorasi yang Aneh-aneh gitu Apalagi Dekorasinya itu Tajem gitu Wah itu Kayak misalkan mungkin Kayu-kayu yang Ujungnya lancip gitu Atau Batu-batu yang Permukanya kasar Atau dekorasi-dekorasi Aneh lainnya lah Yang Malah bikin Si Super Red Arowana Ketika berenang Ya kan Nyenggol Akhirnya beset Malah luka Nah Itu malah bahaya tuh Ya Jadi mungkin Ya Kalau kamu pengen kasih dekorasi Gak masalah sih Boleh-boleh aja Cuman Kamu harus perhatiin gitu Apakah Dekorasinya ini Malah bikin tubuhnya itu Ketika nyenggol Malah Lecet atau gimana Bahkan luka parah gitu Wah itu Harus kamu pertimbangkan Karena Ya ada beberapa kejadian lah Di Orang-orang gitu ya Kasus Ikan arwananya Kayak Lecet Bahkan luka-luka Parah gitu Karena Dekorasinya Nah Kalau Kamu pengen Kasih di Aquascape gitu Itu Bisa-bisa aja Kalau kamu lihat Di Youtube Itu ada beberapa orang Yang pelihara Arwana Atau bahkan Supret arwana ya Spesifiknya Itu pelihara di Aquascape Itu ada Nah cuman Dia ini Pelihara Supret arwananya itu Bukan di Tempat yang tajem-tajem Jadi desain Aquascape-nya Itu dibikin Sedemikian rupa Supaya Gak terlalu Lancip Bahkan Gak ada lancip-lancipnya gitu Paling cuma Tanaman-tanaman Ya kan Kayunya pun Di bawah-bawah ya Kayu batu gitu Itu dibawah-bawah Sehingga Supret arwana Nyaman banget Tadi kan Memin bilang ya Kalau supret arwana itu Hidup di Vegetasi Atau tanaman air Nah itu dia Malah seneng banget tuh Kalau aquascape kamu Modelnya kayak gitu Gak terlalu banyak kayu Atau kayak Benda-benda tajam lah Intinya Nah Kalau karakter Supret arwana itu Dia tadi kan Suka di area atas ya Nah Umumnya Si supret arwana itu Aktif Jadi Berenang kesana Kemari gitu Nah makanya tuh Kamu perlu sediain Tank yang cukup luas lah Kalau Saran aku ya Seenggaknya Panjang aquarium itu Tiga kali dari tubuhnya Terus lebarnya itu Satu koma lima Dari tubuhnya Satu koma lima kali ya Satu koma lima kali Jadi supaya Dia ini bisa Apa ya Muter-muter gitu Berenang secara Bebas lah Terus Untuk temperamennya Jadi ikan Supret arwana ini Sebenernya gak terlalu Bar bahaya ya Dibandingkan ikan Kayak piranha gitu Atau ikan Galak lainnya Dia ini Aman lah Kamu mungkin Bisa nambahin Tankmate kayak Kayak caveat Atau mungkin American flag tail Atau Apa lagi Pari Nah pari ini Paling sering deh Ikan pari ya Entah kamu Pari leopoldi Motorau Atau Yang lain-lain Ya itu selera kamu ya Pokoknya Dia ini cocok banget sih Kalau dikasih Apa Tankmate pari Karena Udah banyak banget gitu ya Contoh-contoh Kamu bisa lihat di google Atau Di youtube Itu banyak ya Ika Apa orang Belihara ikan Sprite arowana Tankmate nya Itu dikasih pari Itu udah banyak banget Nah itu bisa kamu Jadikan referensi Kira-kira Nambah tankmate apa gitu Nah Kalau misalkan Kamu pengen Nambah catfish Nah itu harus Hati-hati sih Kamu perlu Cari Kira-kira catfish Mana yang Oke Yang cocok Buat sih Sprite Karena kalau Misalkan kamu Tambah retail catfish gitu Yang mulutnya lebar Wah itu Beresiko sih Karena Apa ya Udah banyak kasus lah Ikan atau tankmate Yang dimakan Sama Retail catfish Nah itu mungkin guys Sekilas Kita bahas tentang Sprite Arowana Si ikan naga Termahal di dunia Oh iya Kalau kamu Suka banget ya Sama Arowana Atau mungkin khususnya Sprite Arowana ya Nah Aku ada Rekomendasi Channel Yang ngebahas Khusus gitu Tentang Arowana Nah jadi Jadi dia ini Ngebahas mulai dari Kalau kamu Pelihara Arowana Ada beberapa hal Yang dilarang Terus ada lagi Kalau arowana Kamu Stress Atau Pengecut Kayak gimana Penanganannya Terus ada lagi Soal tanning Ikan arowana Nah itu Kayak gimana Dan lain-lain Itu lengkap banget Dibahas Di channel yang namanya Mike Red Vlog Nah ini Sebenarnya channelnya bagus Coba kamu Cek aja Beberapa video Yang udah Mimin sebutin tadi Ya Dan semoga Bermanfaat buat kamu Oke Dan jangan lupa Di subscribe juga ya Channelnya itu Mike Red Dot Vlog Oke Yaudah Sekian aja dari Mimin Sampai coba di Vlog-vlog Atau video-video Nakama Aquatic Selanjutnya ya Daaaah